Pemerintah Rusia memastikan rencana pembelian pesawat tempur Sukoi Su-35 oleh Indonesia terus berjalan. Sebelumnya, sempat beredar rumor rencana tersebut batal. Duta besar Rusia untuk Indonesia, Liudmila Vorobiva, mengatakan belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai pesawat. Namun demikian, Liudmila belum mendengar kabar Indonesia akan membatalkan rencana tersebut. Sejauh ini belum ada perkembangan berarti, tapi kami belum mendapat respon negatif dari Indonesia atau adanya informasi bahwa Indonesia akan membatalkan proyek ini. Jadi, berdasarkan hal itu kami berkesimpulan bahwa proyek ini masih akan berlangsung. Lanjutnya. Liudmila menyebut kerjasama pertahanan kedua negara terus berkembang ke arah yang lebih baik. Kerjasama pertahanan kedua negara berkembang dengan baik dalam berbagai bidang. Kami memiliki rencana, kontak antara Kementerian Pertahanan Kedua Negara terus terjalin, ucapnya. Agustus lalu, Liudmila secara tersirat mengatakan bahwa jika pembelian jet tempur itu gagal, maka itu mungkin berpengaruh pada kerjasama kedua negara. Dia menuturkan, kesepakatan pembelian SU-35 didasarkan pada kepercayaan antara kedua negara. Jika kesepakatan ini akhirnya tidak terlaksana, kepercayaan itu mungkin akan berkurang. Jika kesepakatan tidak diselesaikan atau ditunda, atau tidak dilakukan adalah cara lain. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu dapat mempengaruhi secara langsung hubungan bisnis, perdagangan, investasi antara kedua negara kita. Tapi, tentu saja kesepakatan semacam ini didasarkan oleh tingkat kepercayaan antara kedua negara. Tapi saya masih optimis mengenai hal itu, ujarnya. Terima kasih telah menonton!